Benci itu adalah merupakan rasa emosi yang sangat kuat dan melambangkan rasa tidak suka atau antipati kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa binatang, bisa kepada orang, atau kepada benda lainnya. Akibat rasa benci itu muncul keinginan kita untuk menghindari sesuatu itu, atau menghancurkannya, ataupun menghilangkannya. Kebencian itu memiliki lawan yaitu cinta dan kasih sayang. Tetapi banyak orang menganggap bahwa lawan dari cinta itu adalah ketidaksukaan. Kebencian itu adalah sesuatu penyakit yang ada di dalam hati kita dan dia akan menggerukoti jiwa kita. Kebencian itu menimbulkan dendam dan dendam itu layaknya tungku api yang menyala-nyala di dalam hati kita. Dan apabila kita tertidur, ia memanaskan mimpi kita. Dan apabila terbangun, ia memanaskan pikiran kita. Akibat benci itu kita menjadi tidak sehat, makanya di dunia ini ada beberapa orang yang mengajarkan kepada kita semua agar kita dilarang untuk membenci sesuatu. Ketika kita membenci seseorang, contohnya, jangankan mendengarkan suaranya, sekedar melihat wajahnya pun tak sudi. Kebencian itu menimbulkan kelelahan hati dan pikiran, dan berdampak negatif pada emosi kita. Dari membenci seseorang, akan selalu berpikir negatif kepada orang lain. Berawal dari rasa benci tersebut, kita akan lebih sering berperasaan kaburuk terhadap orang yang kita benci. Nah, sebelum kita berdamai kepada yang kita benci, hendaklah kita harus bisa berdamai pada diri sendiri. Bagaimana cara berdamai kepada diri sendiri itu? Daripada membenci, hanya akan menambah luka batin kita, lebih baik kita melupakannya. Jangan diingat-ingat lagi, tenangkan hati, lapangkan dada, pasrahkan kepada Tuhan, karena tak akan terjadi sesuatu, jika bukan atas gendak. Jika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, artinya kita sudah memadamkan tungku api yang menyala-nyala di dalam hati. Setelah padam, tiada lagi rasa benci dan dendam, maka itu hidup lebih nyaman. Oke, demikianlah ulasan sedikit tentang kebencian, semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Berikan tanggapan Anda di ruang komentar. Jangan lupa berikan tanda like dan subscribe, karena subscribe itu adalah tanda keikhlasan hati Anda. Terima kasih sudah menonton!